Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rorya Duput Pemulai Dari kelas Asregris 3B Dan kelas Filsafat Ilmu NIM saya 226111036 Disini saya akan membahas atau mereview Sebuah artikel jurnal dengan judul Tafsiran Kontemporari Ayat 1 dan 2 Surat Tatakfir menggunakan kerangka Bukailisme dan Goloshanisme Artikel ini dirilis di Jurnal Quranica International Journal of Quranic Research Pada tahun 2019 Artikel ini ditulis oleh Azri S. Nazri dan Mahzhar Anwar Dan isunya adalah volume 11, nomor 1, tahun 2019 Dan dirilis pada tanggal 28 Juni 2019 Artikel ini berfokus kepada penafsiran ayat pertama dan kedua Dari surat Atakfir dengan menggunakan teori Atau kerangka Bukailisme dan Goloshanisme Artikel ini merujuk kepada buku dari Purwanto Dengan judul ayat-ayat semesta Sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan Dalam buku ini, Purwanto telah menetapkan Bahwa terdapat 800 ayat yang benar-benar dapat dikaji Menggunakan kerangka sains modern Dan buku ini juga ditulis menggunakan kerangka Pemikiran Bukailisme dan Goloshanisme Dalam artikel ini, para penulis menggunakan kerangka Bukailis dan Goloshani Meneliti beberapa fenomena yang telah disinggung di dalam Al-Quran Dan lebih tepatnya pada ayat pertama dan kedua dari surat Atakfir Tentang fenomena matahari digulung dan bintang-bintang perjatuhan Penulis menjelaskan bahwa mekanisme kemusnahan dari kedua hal ini Yaitu matahari dan bintang, berbeda Kemusnahan matahari melalui proses digulung oleh angkasa Dan bintang akan melalui proses perjatuhan Untuk hipotesis terhadap digulungnya matahari Terdapat hipotesis size atau ukuran Dimana jika matahari disedot oleh lubang hitam Yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari matahari Maka matahari akan terlihat seperti digulung oleh gravitasi dari lubang hitam tersebut Matahari itu sendiri akan membentuk lingkaran di sekitar lubang hitam yang menariknya Dan bentuk dari matahari yang ditarik atau disedot oleh lubang hitam Akan membentuk sebuah cakram atau lingkaran yang akan mengelilingi lubang hitam Yang akhirnya matahari akan kehilangan cahaya dari gasnya Hipotesis yang sama juga dapat diterapkan kepada ayat selanjutnya yang menyinggung tentang jatuhnya bintang-bintang Dalam sains dijelaskan bahwa tiap benda memiliki gravitasnya sendiri Benda-benda di angkasa membentuk gravitasi seperti cekungan ke bawah Yang digambarkan seperti piring atau mangkok Dan tiap benda angkasa memiliki ukuran cekungannya sendiri Tergantung pada kuatnya gravitasi Jika dibandingkan antara matahari, bintang neutron, dan juga lubang hitam Maka matahari memiliki cekungan yang bangkal Diikuti oleh bintang neutron yang memiliki cekungan yang lebih dalam atau cukup dalam Dibandingkan kepada matahari Dan lubang hitam akan memiliki cekungan gravitasi yang lebih dalam bahkan sangat dalam Dan untuk skala lubang hitam sendiri terdapat banyak tingkatan gravitasi Namun dapat dikatakan bahwa lubang hitam memiliki kekuatan gravitasi yang paling besar diantara benda-benda angkasa lainnya Dengan bekal cekungan gravitasi dari benda-benda angkasa yang telah disebutkan atau dijawarkan di atas Maka ayat yang menjelaskan tentang jatuhnya bintang-bintang dapat dilogikakan dengan masuknya Bintang-bintang ke dalam cekungan lubang hitam Yang mana akan terlihat seperti bintang-bintang tersebut terjatuh dari tempat yang mengorbit Dengan ini dapat dipahami bahwa dua ayat pertama dari Al-Qaqir Telah berhasil dijelaskan dengan menggunakan kerangka Bukalisme dan Golasyanisme Dengan cara menyelaraskan antara ilmu agama dan juga ilmu sains Namun setelah membaca dan menelah secara lebih teliti Saya menemukan beberapa kekurangan yang dapat dijadikan masukan terhadap artikel ini Hal-hal yang menurut saya masih belum dijelaskan secara lebih gamblang adalah Dipasangkannya matahari yang disedot oleh lubang hitam Sebab lubang hitam terdekat dari tata sudut kita adalah 1.600 tahun cahaya Yang mana itu sangat-sangat jauh Dan dalam artikel ini tidak dijelaskan tentang lubang hitam apa Atau lubang hitam yang mana yang akan menyelan matahari kita Dan jika membicarakan tentang matahari Maka harusnya matahari dipasangkan dengan fase-fase Atau kelanjutan fase kehidupan dari sebuah bintang atau matahari itu sendiri Dan diantaranya adalah tahap-tahap kehidupan matahari Adalah red giant Itu adalah matahari yang membesar dalam ukuran Dan juga white dwarf Yang mana matahari akan menyusut ke ukuran yang lebih kecil Dan menjadi warna putih Dan pada akhirnya akan meledak menjadi supernova Yang mana akan lebih relevan jika dibandingkan Jika dibandingkan atau disandingkan dengan matahari Yang ditelan oleh lubang hitam Ditambah lagi Fase-fase bintang hanya dijelaskan pada fenomena bintang-bintang perjatuhan Dan jika ingin disandingkan dengan lubang hitam Maka lebih cocok jika membahas bintang secara umum Dimana matahari juga termasuk ke dalam jenis bintang Dan itulah review dari artikel jurnal yang saya gunakan dalam menulis makalah saya Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh